Shalom selamat pagi salam sejahtera buat kita semua salam jumpa kembali di pembelajaran kita hari ini adapun pembelajaran kita hari ini adalah mengenal atau mengetahui ucapan salam yang terdapat di Indonesia sesuai dengan agamanya nah materi pembelajaran kita adalah tema 3 sub tema 3 PB 3 dan 4 sub tema 3 yaitu tugasku sebagai umat beragama nah anak-anak kita tahu bahwa Indonesia ada 6 agama yang diakui pertama Hindu Buddha Islam Konghucu Kristen Protestan dan Kristen Katolik nah anak-anak semua agama-agama tersebut memiliki salam atau usapan salam masing-masing nah kita dapat melihat disini yaitu contoh salam yang diuntuk agama Kristen ataupun Katolik ataupun Katolik sering kita dengar shalom atau bisa juga damai sejahtera salam sejahtera dan juga untuk agama Hindu adalah Om Swasti Astu agama Buddha adalah nomo Budaya sedangkan agama Konghucu adalah Wede Dongtion atau salam kebajikan sedangkan agama Islam adalah Assalamualaikum nah ini semua ungkapan-ungkapan salam yang terdapat di bangsa kita nah salam biasanya kita dengar yaitu ketika kita bertemu dengan orang lain salam ini juga kita dengar ketika berbicara di depan umum atau berpidato contoh kepala negara kita ya maka kita sering mendengar ungkapan salam tersebut menjawab salam merupakan bukti penghargaan kepada orang lain nah ketika bertemu dengan teman yang beda agama sebaiknya kita menyampaikan salam yang bersifat umum salam yang bersifat umum contohnya selamat pagi selamat siang ya selamat malam selamat sore itu adalah ungkapan salam yang bersifat umum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati